Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu. Kita akan membahas sebuah soal kembali di sini. Ada sebuah benda bermasa 20 kg berada di atas lantai datar yang licin. Apabila sebesar 50 jutaan bekerja pada benda dengan arah mendahtar selama 4 sekon, tentukan A. Besar percepatan benda, kemudian B. Besar kecepatan saat waktu 4 sekon, C. Perpindahan yang dialami benda setelah bergerak 4 sekon. Jadi untuk yang diketahui sudah ada, sekarang kita tulis yang ditanya, yaitu yang A adalah percepatannya itu berapa, yang B itu adalah VB-nya itu berapa setelah 4 sekon, kemudian yang C itu adalah jaraknya. Kita bisa tulis saja delta SAB, itu berapa. Nah, kita bisa jawab. Saya akan menjawab menggunakan rumus saja ya. Jawab. Untuk yang A, kita bisa gunakan bersamaan. A sama dengan sigma F per M. Ya, jadi sigma F-nya adalah 50 newton. Ya, ini hanya ada satu gaya. Per M-nya itu 20 kilogram. Jadi jawabannya adalah 5 per 2 newton per kilogram. Sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Untuk yang B. Yang B itu kita bisa tulis dengan, cari dengan cara VB sama dengan VA plus AT. A-nya itu adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. T-nya adalah 4 sekon. 0 ditambah 10 meter per sekon. Jadi jawabannya 10 meter per sekon. Sekarang yang C. Yang C itu adalah mencari S-nya ya. S. Ini sama saja dengan S. Sama dengan V0T. 0 kali T plus setengah AT kuadrat. V0-nya itu sama dengan VA ya. Jadi 0 kali 4 plus setengah kali 2,5 dikali T. Itu adalah 4 kuadrat. Sama dengan 0 kali 4, 0 plus 2,5 per 2 dikali 16. Jadi kita bisa coret, 8. Ya. Jadi 0 plus 20 meter. Sama dengan 20 meter. Jadi demikian penjelasannya. Kalian bisa menggunakan persamaan ini untuk menjawab. Ya. Untuk yang percepatan. Ini untuk yang kecepatan. Dan ini untuk jaraknya. Ya. Nah untuk penjelasan kali ini menggunakan rumus ya. Sampai jumpa.